Saya akan share screen Hari ini kita akan belajar saudara tentang satu topik daripada akhir jaman Sebenarnya bukan topik yang baru tetapi kenapa kok kita mempelajarinya Karena ini tetap menjadi satu isu dari jaman ke jaman Dan begitu banyak orang salah mengerti tentang doktrin akhir jaman ini Nah saya akan menggabungkan tiga tema yaitu kita akan mempelajari tentang tanda-tanda akhir jaman Rapture dan Tribulation Ini tiga tema yang berdekatan satu dengan yang lain Jadi mungkin pembahasan saya malam hari ini agak panjang sedikit Saudara kita tahu di dalam Alkitab ya Bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu adalah sesuatu yang misteri Berulang kali di dalam Alkitab dikatakan Bahwa sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus atau dalam istilah Yunani itu adalah parousia Adalah suatu rahasia ilahi Di dalam Matius 24 ayat 36 Tuhan Yesus sendiri berkata Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu Malaikat-malaikat di sorga tidak Anak pun tidak Hanya Bapak sendiri Kemudian di dalam Matius 25 Tuhan Yesus juga mengatakan karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Dan Paulus di dalam 1 Thessalonica 5 ayat kedua Mengatakan bahwa hari Tuhan itu adalah datang seperti pencuri pada waktu malam hari Sesuatu yang tidak terduga-duga Sesuatu yang sangat misterius sekali Tetapi saudara pada saat yang sama Kedatangan Tuhan Yesus meskipun rahasia Tuhan Yesus juga mengatakan satu kalimat Bahwa Ada sebuah tanda-tanda Yang diberikan oleh Allah kepada kita Di dalam satu percakapan dengan orang-orang Yahudi Tuhan Yesus mengatakan Pada petang hari karena langit merah Kamu berkata hari akan cerah Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup Kamu berkata hari buruk Rupa langit kamu tahu membedakannya Tetapi tanda-tanda zaman tidak Jadi saudara Tuhan Yesus disini mengindikasikan Meskipun rahasia tetapi kita bisa melihat Tanda-tanda yang Tuhan berikan Nah sebelum kita memasuki Mempelajari tentang apa sih tanda-tanda kedatangan Tuhan Yang dinyatakan dalam Alkitab Saya ingin memperkenalkan dua istilah yang cukup membingungkan Saudara ini penting ya Nah istilah itu adalah Akhir zaman dan zaman akhir Saudara dua istilah ini adalah dua istilah yang berbeda Saudara jangan dibolak-balik Akhir zaman bahasa Inggris itu memakai kata The last day tunggal Sedangkan zaman akhir itu menggunakan bentuk peruler Ada S nya the last days ya Nah apa bedanya akhir zaman dan zaman akhir Bedanya itu seperti ini Akhir zaman itu adalah momen kedatangan Tuhan Yesus Pada hari H di mana Tuhan Yesus datang kedua kalinya Itulah disebut dengan akhir zaman Tetapi zaman akhir itu adalah menunjuk kepada masa Antara kedatangan pertama sampai kedatangan kedua Dengan kata lain saudara Sekarang inilah kita ini berada di dalam zaman akhir Jadi masa antara Tuhan Yesus datang pertama Sampai nanti diakhiri dengan kedatangannya yang kedua Itulah disebut dengan zaman akhir ya Ini ada satu hal yang penting Saya harap saudara sekarang mulai bisa membedakan dua istilah ini Dan tidak terbolak-balik di dalam menyebutkannya Nah saudara ada beberapa tanda-tanda zaman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Tetapi tanda-tanda ini juga memiliki satu resiko Orang salah mengerti saudara Salah memahaminya Pertama apa kesalahan orang tentang tanda-tanda akhir zaman di dalam Alkitab Saudara banyak orang berpikir bahwa tanda-tanda akhir zaman yang dinyatakan dalam Alkitab ini Ini hanya terjadi saat kedatangan Tuhan Yesus Atau beberapa saat sebelum kedatangan Tuhan Yesus datang Lalu tanda-tanda ini baru muncul semua Ini satu pemikiran yang salah saudara Karena tanda-tanda akhir zaman ini terjadi Terus menerus di dalam setiap zaman Ya sejak Tuhan Yesus datang pertama Itu terjadi terus terulang-terulang terus sampai nanti pada waktu kedatangannya yang kedua Jadi ini bukan terjadi pada ujung kedatangan Tuhan Yesus yang kedua Enggak ya Kedua kesalahan orang berpikir saudara Bahwa tanda-tanda akhir zaman ini selalu bersifat abnormal Sesuatu yang spektakuler Sesuatu yang bersifat katastropik Katastropik itu sesuatu yang heboh Sesuatu yang luar biasa menghancurkan dan lain-lain Ya padahal tanda-tanda akhir zaman ini tidak selalu bersifat heboh Spektakuler Tetapi termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang nampaknya biasa Hal-hal yang sehari-hari Hal-hal yang kita tidak pikirkan Itu adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman Jadi jangan berpikir selalu nanti terjadi hal-hal yang hebat dan sebagainya Ya Nah yang ketiga ini yang paling bahaya saudara Banyak orang berpikir Tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan di dalam Alkitab ini Itu bisa menjadi alat untuk meramal kedatangan Tuhan Yesus Oh lihat baca tanda ini Tuhan Yesus datangnya kapan dan sebagainya Nah inilah kesalahan dari banyak bidat ya Salah satunya itu saksi Yehova Saksi Yehova itu kalau tidak salah pernah meramal Tuhan Yesus datang itu dua kali Dan dua-duanya gagal keliru Sejak saat itu tidak pernah meramal hingga sekarang Dan ini juga yang menjadi tren di dalam zaman sekarang Banyak hamba-hamba Tuhan yang suka berkotbah tentang akhir zaman Lalu meramal-ramal menebak-nebak kedatangan Tuhan Yesus dengan berbagai cara dengan berbagai tanda yang dia pikir itu adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus Nah ketiga kesalahan ini saudara harus kita hindari Karena kita mau kembali ke Alkitab kita mau belajar apa yang Tuhan nyatakan di dalam firmannya sendiri tentang tanda-tanda akhir zaman Nah sebenarnya di dalam Alkitab saudara tanda-tanda akhir zaman itu bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok ya Tiga kelompok besar Nah kita akan mulai lihat kelompok yang pertama Nah kelompok yang pertama ini itu adalah tanda-tanda yang positif saudara Tanda-tanda yang bersifat anugrah Allah diberikan kepada dunia Jadi ingat tadi saya katakan tidak selalu bersifat spektakuler heboh macam-macam Tapi hal-hal yang bersifat biasa sehari-hari Apa itu tanda yang berkaitan dengan anugrah Allah Pertama itu adalah pekabaran Injil kepada semua bangsa Jadi nanti makin lama makin mendekat kedatangan Tuhan Injil itu akan semakin diberitakan kepada semua bangsa Ini yang Tuhan Yesus sendiri katakan ya di dalam Matius 24 ayat 13 Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia Menjadi kesaksian bagi semua bangsa Sesudah itu barulah tiba kesudahannya Jadi nanti makin mendekat Injil justru akan makin diberitakan Sehingga banyak orang pilihan Tuhan akan ditemukan Setelah genap jumlahnya orang pilihan Tuhan Barulah Kristus akan datang menjemput gerejanya Yang kedua saudara tanda-tanda yang berkaitan dengan anugrah Allah Ini adalah keselamatan bagi bangsa Israel Ini muncul di dalam tulisan Paulus di dalam Roma 11 ayat 25 sampai 26 Saya akan bacakan ya supaya saudara semakin jelas Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini Sebagian dari Israel telah menjadi tegar Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan Seperti ada tertulis Dari Sion akan datang penebus Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yaakob Saudara ayat ini adalah ayat yang cukup membingungkan Bagi banyak orang termasuk para tiuluk-tiuluk Paulus ini ngomong apa saudara? Sebagian Israel menjadi tegar tengkuk Ada Israel pertama muncul di sini Lalu muncul lagi dengan jalan demikian Seluruh Israel akan diselamatkan Jadi siapa yang dimaksud oleh Paulus Dengan kalimat Israel akan diselamatkan ini? Nah inilah yang menjadi pertanyaan dan perdebatan Saya akan memberikan beberapa pentafsiran saudara Yang diutarakan oleh beberapa teolog Ketika Paulus ngomong seluruh Israel akan diselamatkan di dalam Roma 11 Tafsiran pertama itu menunjuk kepada Israel secara negara Israel secara bangsa Secara nation yang sekarang ada di Palestina sedang berperang itu Nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus Ini diberitakan Israel secara negara ini semua orangnya akan bertobat menjadi anak Tuhan Ini tafsiran pertama Dengan kata lain Tafsiran pertama ini mentafsirkan Roma 11 itu secara literal Secara huruf ya Kan nanti Paulus ngomong seluruh Israel akan diselamatkan Ya berarti betul-betul semua orang Israel akan diselamatkan Tafsiran kedua itu berbicara Israel yang dimaksudkan oleh Paulus disini Itu menunjuk kepada Israel rohani Siapa itu? Yaitu orang-orang pilihan Allah Yang terdiri dari orang Yahudi Orang Israel itu sendiri Dan orang non-Yahudi Jadi nanti orang-orang non-Yahudi Dan orang-orang Yahudi akan banyak bertobat Dan mereka disebut oleh Paulus disini sebagai Israel Seluruh Israel akan diselamatkan Yang ketiga saudara Israel disini itu menunjuk kepada Israel secara jasmani Yaitu orang-orang pilihan Allah Yang berasal dari etnis Yahudi saja Nah ini beda dengan yang pertama ya Kalau yang pertama ini tadi seluruh negara Atau seluruh orang negara Israel akan bertobat Tetapi yang ketiga ini adalah Israel secara jasmani betul Tetapi orang pilihan Allah Yang berasal dari etnis Yahudi saja Tidak semua bangsa Israel itu orang pilihan Allah Tetapi ada orang pilihan Allah di tengah-tengah bangsa Israel Dan mereka lah ini yang akan nanti bertobat Nah saudara dari tiga pentafsiran yang diberikan ini Mana yang kira-kira mendekati kebenarannya Jadi memang ketika kita membaca Alkitab Kita ini tidak bisa terlepas dari mentafsir saudara Ya saya akan memberikan dua pandangan Dua pemikiran Pertama dari Antoni Hukma Antoni Hukma mengatakan saudara Kalimat Israel akan diselamatkan Itu menunjuk kepada arti yang ketiga Menurut Antoni Hukma Berarti menurut Hukma Israel disini adalah Israel jasmani Orang-orang Israel Orang-orang pilihan Allah yang akan bertobat Tetapi Herman Bafing Ini dua-duanya reform ya Antoni Hukma reform Herman Bafing ya reform Bafing justru mengatakan Lebih kepada tafsiran yang kedua Arti yang kedua Dimana ketika orang-orang Gentiles Orang-orang non-Yahudi itu masuk Di dalam bilangan orang pilihan Allah Bersama dengan orang-orang Israel Di dalam arti itulah Seluruh Israel akan diselamatkan Ya Jadi saudara ini dua kemungkinan Antara arti kedua dan arti yang ketiga Yang jelas tidak mungkin Seluruh bangsa Israel itu akan diselamatkan Ya ini adalah Kelompok tanda yang pertama saudara Tanda-tanda yang berhubungan dengan Anugerah Allah Itu adalah Injil akan diberitakan Kepada semua bangsa Termasuk bangsa Israel sendiri Ya dengan segala tafsiran yang muncul Nah yang kedua Kelompok yang kedua Kelompok B Tanda-tanda ini bersifat negatif Kalau tadi positif ya Anugerah Allah Sekarang negatif Justru adalah Tanda-tanda yang bersifat Perlawanan kepada Allah Jadi manusia Melawan Allah Nah Apa yang masuk kategori Tanda-tanda perlawanan kepada Allah Yang pertama saudara Ada yang disebut dengan Tribulation Atau penganiayaan Ini yang Tuhan Yesus katakan Di dalam kotbah akhir jaman Di dalam Matius 24 Tetapi sebenarnya Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Ini sudah pernah muncul Diucapkan di dalam perjanjian lama Ya Hai alangkah hebatnya hari itu Tidak ada taranya Itulah waktu kesusahan bagi Yaakob Tetapi ia akan diselamatkan Daripadanya Saudara di dalam Yeremia Kitab Yeremia Ketika Yeremia berkata kalimat ini Ini berbicara tentang Pembuangan ke Babel Ketika Bangsa Israel itu nanti akan diserang oleh Babel Yang mereka jadi tawanan Yeremia sudah menubuatkan Hari yang begitu Dasyat tidak ada taranya Termasuk saudara Di dalam Daniel 12 ayat 1 Dikatakan Pada waktu itu juga akan muncul Mikael Pemimpin besar itu Yang akan mendampingi Anak-anak bangsamu Dan akan Ada suatu waktu Kesesakan yang besar The Great Tribulation Seperti yang belum pernah terjadi Sejak ada bangsa-bangsa Sampai waktu itu Tetapi pada waktu itu Bangsamu akan terluput Yakni barang siapa yang didapati Namanya tertulis dalam kitab itu Yeremia Daniel Sudah menubuatkan Suatu saat akan ada terjadi Sesuatu penganiayaan yang hebat The Great Tribulation Yang belum pernah terjadi Sebelumnya Nah inilah yang diulang kembali Oleh Tuhan Yesus Di dalam kotbahnya Tentang akhir zaman Di dalam Matius Fasal 24 Pada waktu itu Kamu akan diserahkan Supaya disiksa Dan kamu akan dibunuh Dan akan dibenci oleh semua bangsa Oleh karena Namaku Dan yang paling jelas Tadi Tuhan Yesus Mengutip kembali perkataan Daniel Dalam ayat 21 dan 22 Sebab pada masa itu Akan terjadi Siksaan yang dasyat Seperti yang belum pernah terjadi Sejak awal dunia Sampai sekarang Dan tidak akan terjadi lagi Dan sekiranya Waktunya tidak dipersingkat Maka sekalian hidup Tidak ada yang selamat Akan tetapi Oleh karena orang-orang pilihan Waktu itu akan dipersingkat Jadi Tuhan Yesus sudah Mengatakan Menjelang kedatangan Kedua kali Akan terjadi namanya Penganiayaan Nah saudara ingat Loh dari dulu kan sudah ada Penganiayaan pak Betul Ini terus terulang Dan makin mendekat Ini akan makin menghebat Semua tanda-tanda Yang akan kita pelajari ini Saudara Sudah terjadi Pada masa-masa yang dulu Dan akan terus terjadi Dan akan makin Menghebat terjadinya Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua Maka Masuk di dalam nomor kedua Di dalam kategori Tanda-tanda perlawanan Allah Adalah yang disebut dengan Apostasi Atau penyangkalan iman Atau bahasa sehari-harinya itu Murtad Nah saudara Apostasi ini apa? Apostasi itu berasal dari kata Apistemi Yang artinya Fall away Terhilang Terhilang Murtad Nah Tuhan Yesus sendiri juga Ngomong Tentang tanda-tanda ini Saudara Masih di dalam konteks yang sama Matius 24 Dan banyak orang akan Murtad Apostasi Dan mereka akan Saling menyerahkan Dan saling Membenci Maka pertanyaannya Siapakah Orang-orang yang akan Murtad ini Menjelang Kedatangan Tuhan Yang kedua kali Makin menghebat Kemurtadannya ini Yaitu Adalah Orang-orang yang Belum Bertobat Orang-orang yang Belum Born again Tapi Secara penampilan Mereka Mirip dengan Orang Kristen Mereka ke gereja Mereka mengintip baptis Mereka ikut pelayanan Macem-macem Macem-macem Seperti yang dikatakan Di dalam Ibrani 6 Ayat 4-6 Ya Orang-orang yang Menikmati karunia-karunia Roh kudus Menikmati firman yang baik Tetapi Yang sekali lagi Murtad Kata Ibrani Tidak mungkin Orang ini akan Diselamatkan Jadi Saudara Orang-orang yang masuk kategori ini Sebenarnya bukan orang percaya Saudara Orang percaya Believers Orang pilihan Allah Itu tidak mungkin Bisa murtad Karena roh kudus itu Sudah dimateraikan Di dalam dirinya Maka keselamatan itu Tidak mungkin bisa Hilang Ya Jadi jangan berpikir Tanda kedua Apostasi penyangkalan iman ini Banyak orang Kristen Akan kehilangan keselamatan Bukan Ini justru menunjukkan Orang-orang yang belum percaya Jadi setelah lihat Tadi tanda Tanda yang pertama Tadi ada masuk Pengabaran Injil Pada saat yang sama Akan juga banyak orang Meninggalkan Tuhan Jadi ini cara Tuhan Untuk memfilter Siapa Anaknya Siapa yang bukan Ya Nah Tanda ketiga Masih di dalam golongan Perlawanan kepada Allah Itu akan muncul Yang disebut dengan Antikristus Dan Mesias Mesias Palsu Saudara Sejak zaman PL Nabi-Nabi itu Sudah berperang Melawan Nabi Palsu Sudah dinubuatkan Ada datangnya Antikristus Tapi ingat Makin mendekat Kedatangan Tuhan Makin menghebat Nah Istilah Antikristus Ini apa sih Saudara Istilah Antikristus Ini sebenarnya Ya Hanya muncul Di dalam perjanjian baru Dan itu pun muncul Hanya di dalam Dua surat Pertama Satu Yohanes Dan kedua Dua Yohanes Selebihnya itu Tidak ada istilah Antikristus Di dalam Alkitab Tetapi Ini poin yang penting sekali Ketika kita berbicara Tentang Tanda-tanda Akhir zaman Kenapa Karena konsep Tentang munculnya Antikrist ini Sudah dinubuatkan Khususnya Di dalam kitab Daniel Ini saudara Daniel 7 Ayat 25 Ia akan mengucapkan Perkataan yang menentang Yang maha tinggi Dan akan menganiaya Orang-orang kudus Milik yang maha tinggi Ia berusaha Mengubah waktu Dan hukum Dan mereka akan Diserahkan ke dalam Tangannya Selama satu masa Dan dua masa Dan setengah masa Jadi Daniel Meskipun tidak Memakai istilah Antikristus Tetapi sudah Menubuatkan Nanti akan muncul Satu pribadi Yang menentang Allah Ya Nah Maka di dalam Surat Satu Yohanes Dua delapan Dan dua Yohanes Ini saudara Yohanes kembali Berbicara tentang Sosok Antikristus Saya akan Membacakan ya Bagian ini Cukup panjang Anak-anakku Waktu ini adalah Waktu yang terakhir Dan seperti yang telah Kamu dengar Seorang Antikristus Akan datang Sekarang telah Bangkit Banyak Antikristus Itulah Tandanya Bahwa waktu ini Benar-benar adalah Waktu yang terakhir Memang Mereka berasal Dari antara kita Tetapi mereka Tidak sungguh-sungguh Termasuk pada kita Sebab jika mereka Sungguh-sungguh Termasuk pada kita Niscaya mereka Tetap bersama-sama Dengan kita Tetapi hal itu Terjadi Supaya menjadi Nyata Bahwa tidak semua Mereka sungguh-sungguh Termasuk pada kita Ya Nah saudara Di dalam bagian ini Yohanes itu Berbicara tentang Seorang Antikristus Tetapi sekarang ini Sudah Banyak Antikristus Lihat saudara Seorang Antikristus Ini akan Datang Berarti Zaman Yohanes Dia belum muncul Tetapi Sekarang Sudah banyak Yang disebut dengan Antikristus Ya Ini Dua hal Yang harus saudara Bedakan Kedua Yang saudara Harus lihat Di dalam ayat ini Yohanes Berbicara Mereka itu Berasal Dari antara kita Tapi mereka Tidak sungguh-sungguh Termasuk pada kita Artinya Apa Saudara Ini berarti Antikristus itu Nanti muncul Dari gereja Sendiri Tadi kita Sebelum ini Berbicara tentang Kemurtatan Apostasi Orang yang Kelihatannya sungguh-sungguh Anak Tuhan Tapi pada waktunya Nanti semua Akan dibongkar Oleh Tuhan Dia akan Murtad Dia akan Melawan Tuhan Termasuk Salah satunya Adalah Muncul Sosok Antikristus Berasal dari kita Tapi tidak Sungguh-sungguh Termasuk Pada kita Ya Jadi Tidak usah Meramal-ramal Siapa Antikristus ini Dari luar gereja Di sepanjang sejarah Ini banyak Tafsiran macam-macam Ya Hitler Ditafsirkan Antikristus Nero Ditafsirkan Antikristus Dan macam-macam Semua Pokoknya orang yang Kejam-kejam Semua Ditafsirkan Antikristus Itu semua Salah Saudara Alkitab Mengatakan Dia berasal Dari antara kita Nah Di samping itu Di dalam Surat Yohanes Yohanes ini Berbicara Tentang Antikristus Bukan hanya Kepada Pribadi Seseorang Tetapi Juga Antikristus Itu bisa Bersifat Satu Spirit Satu Semangat Jadi Apa si Antikristus Itu Antikristus Itu bisa Menunjuk Kepada Orang Antikristus Itu juga Artinya Bisa Satu Semangat Spirit Spirit Pokoknya Melawan Kristus Siapapun Itu Itu adalah Antikristus Ya Orang yang Membenci Kekristenan Membakar Gereja Membunuhi Orang Kristen Yaitu Antikristus Sama Seperti Paulus Sebelum Bertobat Dia Adalah Termasuk Antikristus Nah Saudara Ini adalah Tanda Yang Diberikan Tentang Perlawanan Kepada Allah Tuhan Yesus Sendiri Mengatakan Dan Memperjelas Apa yang Dikatakan Daniel Dan sebagainya Tadi Pada Pada Waktu Itu Jika Orang Berkata Kepada Kamu Lihat Mesias Ada Di Sini Atau Mesias Ada Di Sana Jangan Kamu Percaya Sebab Mesias Mesias Palsu Dan Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Dan Mereka Mengadakan Tanda Yang Dasyat Dan Mujizat Mujizat Sehingga Sekiranya Mungkin Mereka Menyesatkan Orang Orang Pilihan Juga Jadi Saudara Menjelang Kedatangan Tuhan Perlawanan Kepada Tuhan Juga Makin Hebat Selain Injil Juga Diberitakan Juga Semakin Hebat Nah Selain Yohanes Saudara Ternyata Rasul Paulus Di Dalam Suratnya Itu Juga Berbicara Nanti Menjelang Kedatangan Tuhan Akan Muncul Satu Sosok Tetapi Paulus Tidak Memakai Istilah Antikristus Ya Ini Kita Seringkali Kelewatan Karena Ayat-ayat Ini Jarang Dikotbakan Di Gereja Jadi Paulus Ini Juga Punya Versi Antikristus Sendiri Meskipun Dia Tidak Pakai Istilah Antikristus Nah Itu Muncul Di Dalam 2 Tesalonika 2 Ayat 1-12 Ini Tidak Saya Bacakan Semua Tapi Saya Potong Nanti Saudara Baca Lengkapnya Di Rumah Janganlah Kamu Memberi Dirimu Disesatkan Orang Dengan Cara Yang Bagaimanapun Juga Sebab Sebelum Hari Itu Haruslah Datang Dahulu Murta Dan Haruslah Dinyatakan Dahulu Manusia Durhaka Ini Istilah Paulus Untuk Antikristus Itu Manusia Durhaka Bahasa Inggrisnya Menggunakan Istilah The Man Of Lawlessness Orang Yang Tidak Memiliki Hukum Lawless Yang Harus Binasa Yaitu Lawan Yang Meninggikan Diri Di Atas Segala Yang Disebut Atau Yang Disembah Sebagai Allah Bahkan Dia Duduk Di Baid Allah Dan Menyatakan Dirinya Sebagai Allah Tidak Kamu Ingat Bahwa Hal itu Telah Kerap Kali Kukatakan Kepadamu Ketika Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Dan Sekarang Kamu Tahu Apa Yang Menahan Dia Sehingga Ia Baru Akar Menyatakan Diri Pada Waktu Yang Telah Ditentukan Baginya Kedatangan Si penduraga Itu Adalah Pekerjaan Iblis Dan Akan Disertai Rupa Perbuatan Ajaib Tanda Tanda Dan Mujizat Mujizat Palsu Orang Yang Harus Binasa Karena Mereka Tidak Menerima Dan Mengasihi Kebenaran Yang Dapat Menyelamatkan Mereka Dan Itulah Sebabnya Halah Mendatangkan Kesesatan Atas Mereka Yang Menyebabkan Mereka Percaya Akan Dusta Supaya Dihukum Semua Orang Yang Tidak Percaya Akan Kebenaran Dan Yang Suka Akan Kejahatan Saudara Dari Penuturan Paulus Tentang Manusia Durhaka Ini Kita Bisa Simpulkan Beberapa Hal Penting Pertama Antikrisus Itu Akan Muncul Dari Great Apostasy Ya Tadi Paulus Ngomong Dia Akan Murtad Ditandai Dengan Kemurtatan Lalu Muncul Manusia Durhaka Ini Persis Seperti Yang Tadi Dikatakan Oleh Yohanes Ya Berasal Dari Kita Tapi Bukan Sungguh Dari Kita Orang Ini Saudara Ada Satu Pribadi Satu Person Yang Akan Nanti Memimpin Antikrisus Antikrisus Anak Buahnya Antek Antek Untuk Melawan Tuhan Ya Sekali Lagi Siapa Dia Ini Juga Rahasia Jangan Ditebak Tebak Jangan Diramal Ramal Tidak Ada Gunanya Ketiga Paulus Mengatakan Dia Nanti Akan Menjadi Objek Penyembahan Dia Akan Disembah Seperti Allah Sendiri Oleh Pengikut Pengikutnya Atau Oleh Orang Orang Yang Bukan Anak Tuhan Ya Orang Orang Yang Terperdaya Oleh Segala Tipu Muslihat Kenapa Karena Banyak Melakukan Mujijat Mujijat Palsu Dan Banyak Mengajarkan Ajaran Ajaran Yang Palsu Juga Yang Kelima Saudara Ini Yang Penting Dan Membingungkan Paulus Mengatakan Kepada Jemaat Di Tesalonika Kamu Tahu Apa Yang Menahan Dia Sampai Saat Ini Sehingga Dia Belum Muncul Jadi Saudara Apa Yang Menahan Manusia Durhaka Ini Kok Sampai Sekarang Belum Muncul Di Tengah Tengah Dunia Paulus Tidak Jelaskan Kepada Kita Tapi Paulus Ngomong Kepada Tesalonika Kamu Tahu Ya Mereka Tahu Kita Tidak Tahu Jadi Apa Ini Saudara Yang Menahan Yang Mengerem Antikristus Ini Belum Muncul Hingga Hari Ini Ada Tujuh Tafsiran Saudara Pertama Ada yang Mentafsirkan Ini Kerajaan Romawi Kan Zaman Itu Orang Israel Dijajah oleh Romawi Jadi Ada yang Mentafsirkan Kerajaan Romawi Atau Kaisar Romawi Yang Menahan Sehingga Dengan Kekuasaannya Sehingga Antikristus Ini Belum Muncul Kedua Yang Mentafsirkan Ada yang Mentafsirkan Itu Pemberitaan Injil Jadi Dengan Injil Diberitakan Antikristus Itu Direm Ditahan Kemunculannya Kuasanya Dibatasi Ada yang Mengatakan Itu Hukum Manusia Aturan Aturan Yang Dibuat Oleh Manusia Ini Tafsiran Yang Memang Paling Lemah Saudara Keempat Ada yang Mentafsirkan Rokudus Yang Menahan Sehingga Manusia Duraga Itu Belum Muncul Pada Saat Itu Ada yang Mengatakan Nabi Palsu Yang Menahannya Tafsiran Yang Keenam Mengatakan Bahkan Itu Kuasa Iblis Sendiri Karena Antikristus Itu Anteknya Iblis Kuasa Iblis Yang Menahan Dia Sehingga Dia Belum Muncul Dan Terakhir Ada yang Mentafsirkan Itu Malaikat Mikael Nah Saudara Yang Dikasih Tuhan Tujuh Tafsiran Ini Masing-masing Ada Argumennya Sendiri-sendiri Dan Masing-masing Penganut Daripada Argumen Ini Saling Menyerang Saling Mengkritik Satu Dengan Yang Lain Sehingga Saudara Ketika Kita Memutuskan Mana Yang Bener Apa Yang Menahan Antikristus Ini Sampai Sekarang Belum Muncul Saya Ingin Memberikan Beberapa Kutipan Kepada Saudara Pertama Bapak Gereja Agustinus Saja Bingung Tidak Mengerti Saudara Saya Sejujurnya Mengaku Arti Dari Kalimat Ini Itu Betul-betul Membingungkan Saya Escape Membuat Saya Lari Membingungkan Saya Anthony Hukma Juga Mengatakan Kemungkinan Yang Paling Aman Itu Ada Mengatakan We Do Not Know Kita Tidak Tahu Siapa Yang Menahan The Man Of Lawlessness Manusia Duraga Ini Tidak Ngerti James Everett Frame Mengatakan Juga Sama Sayangnya Kalimat Yang Diucapkan Oleh Paulus Itu Tidak Lengkap Ya Dan Kriptik Bersifat Rahasia Dan Saat Ini Tidak Mungkin Untuk Menentukan Dengan Tepat Apa Si Yang Dimaksudkan Oleh Paulus Ini Tiga Kutipan Dari Sekian Banyak Tapsiran Yang Saya Baca Semuanya Menyerah Saudara Tidak Ngerti Apa Yang Dimaksud Oleh Paulus Tentang Siapa Yang Menahan Manusia Durhaka Itu Jadi Kemungkinannya Siapa Atau Apa Tetapi Yang Jelas Saudara Di dalam Pandangan Reform Kita Selalu Percaya Semua Itu Ada Di Dalam Kedaulatan Allah Tentunya Tentunya Semua Terjadi Di Dalam Kehendak Tuhan Tuhan Mengatakan Sudah Waktunya Dia Muncul Pasti Dia Akan Muncul Tetapi Paulus Memberikan Kepada Kita Poin Yang Keenam Ini Tadi Kan Poin Keenam Pada Waktu Dia Muncul Dia Akan Dikalahkan Kristus Saat Kedatangan Kedua Kalinya Jadi Saudara Ini Adalah Tanda Tanda Yang Dikategorikan Sebagai Perlawanan Kepada Allah Banyak Orang Akan Murtad Meninggalkan Tuhan Dan Muncul Antikristus Mesias Mesias Palsu Melawan Tuhan Dengan Berbagai Cara Nah Kelompok Yang Ketiga Yang Terakhir Saudara Ini Tanda Tanda Yang Bersifat Negatif Yang Biasanya Disebut Dengan Tanda The Judgment Of God Hukuman Allah Apa Itu Ini Meliputi Kosmik Alam Semesta Kita Termasuk Di Dalamnya Kamu Akan Mendengar Deru Perang Atau Kabar Kabar Tentang Perang Namun Berawas Awaslah Jangan Kamu Gelisah Sebab Semuanya Itu Harus Terjadi Tetapi Belum Kesudahannya Sebab Bangsa Akan Bangkit Melawan Bangsa Kerajaan Melawan Kerajaan Ada Kelaparan Gempa Bumi Di Berbagai Tempat Akan Tetapi Semuanya Itu Barulah Permulaan Penderitaan Menjelang Jaman Baru Termasuk Di dalamnya Disini Ada Sakit Penyakit Dan Lain Lain Bahkan Termasuk Yang Sedang Kita Hadapi Saat Ini Pandemi Covid Semua Ini Merupakan The Judgment Of God Penghukuman Allah Bagi Dunia Ya Jadi Saudara Lihat Ingat Saudara Loh Dari Dulu Kan Sudah Gempa Dari Dulu Orang Berperang Iya Betul Dari Dulu Juga Terjadi Bencana Alam Kelaparan Betul Tetapi Ingat Semua Tanda Tanda Ini Akan Makin Menghebat Menjelang Kedatangan Tuhan Kedua Kali Jadi Sudara Dunia Ini Bukan Jadi Lebih Baik Dunia Akan Menjadi Kacau Banyak Penderitaan Perang Dan Sebagainya Inilah Tiga Tanda Utama Tanda 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 Akhir Jaman Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Tanda Ini Diberikan Sekali Lagi Bukan Untuk Kita Berjaga Jaga Awas Mempersiapkan Diri Menjelang Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kali Ya Sekarang Saya Akan Menunjukkan Kepada Sudara Satu Hal Penting Tidak Ada Gereja Tidak Ada Denominasi Yang Menyangkali Atau Menolak Kedatangan Tuhan Kedua Kali Tidak Ada Sudara Mau Reform Karismatik Pentakosa Luteran Metodis Semua Percaya Suatu Saat Tuhan Datang Kedua Kalinya Ini Tidak Terbantahkan Bahkan Bidat Saksi Yehova Pun Mempercayainya Tetapi Tetapi Sudara Tidak Semua Gereja Dan Denominasi Memiliki Persepsi Yang Sama Tentang Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kali Nah Sudara Bisa Membedakan Pertama Tidak Ada Gereja Yang Menyangkal Yesus Akan Datang Kedua Kali Tetapi Tidak Semua Gereja Tidak Semua Denominasi Memiliki Pandangan Yang Sama Tentang Apa Yang Akan Terjadi Pada Waktu Yesus Datang Kedua Kalinya Maka Maka Sekarang Saya Masuk Di Topik Kedua Membicarakan Tentang Rapture And Tribulation Saudara Ada Banyak Pentafsiran Paling Tidak Ada Empat Golongan Besar Mentafsirkan Tentang Natur Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kali Ketika Tuhan Datang Kedua Kali Apa Yang Akan Terjadi Paling Tidak Ada Empat Pandangan Besar Yang Mempengaruhi Gereja Di Seluruh Dunia Hingga Hari Ini Tentunya Saya Tidak Bisa Saudara Menjelaskan Ini Semua Satu Persatu Ini Panjangnya Luar Biasa Tetapi Saya Akan Memilih Satu Pandangan Yang Menurut Saya Cukup Ekstrim Lain Daripada Yang Lain Sekaligus Pengikutnya Banyak Baik Di Indonesia Khusususnya Di Amerika Nah Pandangan Itu Saudara Namanya Adalah Pre Tribulational Dispensationalism Ini Namanya Memang Panjang Ya Saudara Kadang-kadang Disebut dengan Pre Millennialism Dispensationalism Nanti Akan Saya Jelaskan Kenapa Kok Namanya Aneh Begini Saudara Pertama Yang Harus Kita Ketahui Pandangan Dispensationalism Ini Percaya Pada Waktu Yesus Datang Dia Akan Datang Dua Kali Ada Dua Tahap Di Dalam Kedatangannya Dan Di Antara Tahap Pertama Dengan Tahap Kedua Itu Dipisahkan Jarak Tujuh Tahun Lamanya Kok Bisa Seperti Ini Ini Adalah Satu Tafsiran Dari Seorang Yang Bernama John Nelson Darby Ya Kalau Saudara Lihat Umurnya Dia Tahun Dia Lahir Berarti Pandangan Ini Baru Kira-kira 200 Tahunan 200 Tahun Tidak Nyampe Ya John Nelson Darby Mentafsirkan Dia Membaca Alkitab Tafsir Tafsir Lalu Dia Mencetuskan Teori Ini Dan Teori Ini Tiba-tiba Booming Saudara Diterima Oleh Banyak Gereja Di Amerika Dia Ini Orang Inggris Tapi Justru Pandangannya Populer Di Amerika Ya Nah Sekarang Saya Jelaskan Kenapa Kok Dia Disebut Dengan Pandangan Dispensasionalism Nah John Nelson Darby Ini Membagi Jaman Mulai Adam Sampai Yesus Datang Kedua Kali Dengan Tujuh Dispensasi Jaman Maka Pandangannya Disebut Dengan Dispensasionalism Pertama Ada Jaman Yang disebut Dengan Jaman Innocent Atau Ini Jaman Prefall Sebelum Jatuh Dalam Dosa Adam Dan Dawa Kemudian Ada Jaman Disebut Dengan Conscience Hati Nurani Yaitu Jaman Setelah Jatuh Sampai Jamannya Nuh Kemudian Ketiga Dispensasi Ketiga Dia sebut Human Government Pemerintahan Dunia Atau Pemerintahan Manusia Dari Jamannya Nuh Sampai Jamannya Abraham Ya Keempat Dispensasinya Disebut Dengan Promise Janji Karena Tuhan Banyak Memberikan Janji Kepada Abraham Hingga Jamannya Musa Maka Yang Keenam Eh Kelima Itu adalah Jamannya Law Taurat Mulai Jamannya Musa Sampai Jamannya Kristus Nah yang Keenam Itu adalah Jaman Anugrah Greece Yaitu Jaman Gereja Sekarang ini loh Saudara Jaman Dispensasi Anugrah Nanti Nanti Kita Sedang Menantikan Jaman Millennial Kerajaan Seribu Tahun Yang disebut dengan Kingdom Kerajaan Nah inilah Saudara Kenapa Pandangan ini disebut dengan Terkenal dengan Dispensasionalism Karena Darby itu Memilah-Milah Jaman-Jaman Di dalam Alkitab Menjadi Tujuh Jaman Ya Nanti Pretribulationalnya Saya akan jelaskan Di belakang Sekarang Pertanyaannya Dari mana Darby ini kok Memperoleh Teori Tafsiran Seperti yang Dia katakan Ajarkan Yesus datang Ada dua tahap Jarak Pertama dan kedua Ada tujuh tahun Nah sekarang Saya akan membacakan Sebuah ayat Ya Ini Alkitabnya dia ya Ditulis Ajarannya itu Dituliskan dalam New Scofield Bible Nah Pandangan Darby ini Saudara Itu Didasarkan Tafsirannya Terhadap Kitab Daniel Fasa 9 Ayat 24 Sampai 27 Kita harus Membaca Saudara Karena Kalau tidak dibaca Saudara Tidak mengerti Dan ketika Saya membaca Saudara Perhatikan Kata-kata Yang saya Garis bawahi Ya Ada ini penting Tujuh Puli Kali Tujuh Masa Telah Ditetapkan Atas Bangsamu Dan Atas Kotamu Yang Kudus Untuk Melenyapkan Kefasikan Untuk Mengakhiri Dosa Untuk Menghapuskan Kesalahan Untuk Mendatangkan Keadilan Yang Kekal Untuk Mengenapkan Penglihatan Dan Nabi Untuk Mengurapi Yang Maha Kudus Maka Ketahuilah Dan Pahamilah Dari Saat Firman Itu Keluar Yakni Bahwa Yerusalem Akan Dipulihkan Dan Dibangun Kembali Sampai Pada Kedatangan Seorang Yang Diurapi Seorang Raja Ada Tujuh Kali Tujuh Masa Dan Enam Puluh Kali Tujuh Masa Lamanya Kota Itu Akan Dibangun Kembali Dengan Tanah Lapang Dan Paritnya Tetapi Di Tengah Tengah Kesulitan Nah Sebelum Ayat Berikutnya Saya akan Menjelaskan Dulu Bagian Ini Perhatikan Angka-angka Saya ingin mengajak Saudara Kembali Kita ke Sekolah Dasar Belajar Berhitung Kembali Daniel Ngomong Tujuh Puluh Kali Tujuh Masa Oleh John Nelson Darby Masa Ini Ditafsirkan Tahun Saudara Padahal Daniel Ini kan Nggak Ngomong Tahun Pokoknya Satu Masa Masa Itu Sepuluh Tahun Seratus Tahun Ya Masa Tapi Ditafsirkan Ini Satu Tahun Maka Perhatikan Di Dalam Bagian Ini Tujuh Puluh Kali Tujuh Masa Berhatikan Empat Ratus Sembilan Puluh Ya Tujuh Kali Tujuh 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 Seorang Raja Diurapi Ada Tujuh Kali Tujuh Masa Berarti Tujuh Kali Tujuh Empat Sembilan Ya Dan Enam Puluh Kali Tujuh Masa Ini Saudara Nggak usah Hitung Sudah Saya Hitungkan Empat Ratus Tiga Puluh Empat Tujuh 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 Empat Ratus Tiga Empat Perhatikan Sekarang Matematikanya Matematikanya Versi Darby Empat Puluh Sembilan Ditambah Empat Ratus Tiga Hasilnya Empat Ratus Delapan Tiga Saudara Ingat Nomor Ini Ini Bukan Mau Ngeramal Tombohan Ya Saudara Empat Lapan Tiga Ingat Ini Sekarang Saya Lanjutkan Dulu Ayat Berikutnya Sesudah Ke Enam Puluh Dua Kali Tujuh Masa Itu Akan Disingkirkan Seorang Yang Telah Diurapi Padahal Tidak Ada Salahnya Apa Apa Maka Rakyat Seorang Raja Memusnahkan Kota Dan Tempat Kudus Itu Tetapi Raja Itu Akan Menemui Ajalnya Dalam Air Bah Dan Sampai Pada Akhir Jaman Akan Ada Peperangan Dan Pemusnahan Seperti Yang Telah Ditetapkan Raja Itu Akan Membuat Perjanjian Menjadi Berat Bagi Orang Selama Satu Kali Tujuh Masa Pada Pertengahan Tujuh Masa Itu Ia Akan Menghentikan Korban Sembelihan Dan Korban Santapan Dan Di Atas Sayap Kekejian Akan Datang Yang Membinasakan Sampai Pemusnahan Yang Telah Ditetapkan Menimpa Yang Membinasakan Itu Ya Satu Kalimat Yang Agak Bingung Tapi Saudara Lihat Disini Muncul Lagi Angka Angka Nih Satu Kali Tujuh Masa Berarti Kan Tujuh Satu Kali Tujuh Ya Tujuh Pada Pertengahan Tujuh Masa Itu Jadi Di Tengah Tengah Tujuh Masa Ini Tengah 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 Ya Tiga Setengah Ya Ia Akan Menghentikan Korban Sembelian Dan Seterusnya Jadi Ada Angka 483 Ada Angka Tujuh Ada Angka Tiga Setengah Sekarang Perhatikan Saudara Di Dalam Pemikiran Dispensasionalism Berdasarkan Tafsiran Daniel Ini Mereka Menciptakan Satu Yang disebut Dengan Tadi Dispensasionalism Nah Seorang Pengikutnya Norman Gessler Norman Gessler Ini Seorang Teolog Terkenal Saudara Tapi Di dalam Pandangan Eskatologinya Dia Penganut Dispensasionalism Dia Mengatakan Seperti Yang Kita Perhatikan Banyak Sarjana Sarjana Konservatif Setuju Bahwa 69 Masa Itu Adalah 483 Tahun Antara Raja Kores Antara Ketetapan Raja Kores Untuk Memulihkan Baid Allah Sampai Pada Waktunya Tadi Yang Diurapi Itu Disingkirkan Atau Disalibkan Ini Siapa Yesus Jadi Menurut Pandangan Dispensasionalism Hitung Hitungan Mereka Dari Kitab Daniel Itu Ada Waktu 483 Tahun Dari Kepulangan Zaman Kores Ini Merestorasi Yerusalem Ini kan Jamannya Nehemiah Diperbolehkan Pulang Membangun Kembali Pak Itala Dan Yerusalem Sampai Jamannya Yesus Yang Diurapi Itu Berdasarkan Perhitungan Daniel Ada 483 Tahun Oke ya Cocok Dengan Yang Tadi Tapi Tapi Sudara Ingat Tadi Di Dalam Kitab Daniel Ngomong 70 Kali 7 Masa 490 Tahun Nah Ini kan Masih Sisa 7 Tahun Sudara Ini Kalau Ditambah 7 Kan Baru Genap 490 Dimana 7 Ini 7 Ini Inilah Kedatangan Yesus Yang Kedua Berarti Kan Masih Sisa Satu Kali 7 Masa Yang Tadi Sebelumnya Ini Menunjuk Kepada Kedatangan Kristus Yang Kedua Kali Nah Jadi Kalau Dihitung 483 Tambah 1 Kali 7 Masa Genaplah 490 Tahun Menggenapi Apa Yang Dikatakan Di Dalam Kitab Daniel Jadi Dari Ayat Inilah Sudara Dispensationalism Itu Membangun Kerangka Pemikiran Mereka Tentang Akhir Jaman Sehingga Mereka Berpikir Sekarang Yesus Datang Itu Ada Dua Tahap Dipisahkan Jarak 7 Tahun Lamanya Tahap Pertama Menurut Mereka Disebut Sebagai Rapture Atau Pengangkatan Nah Apa Yang Terjadi Di Dalam Tahap Pertama Atau Rapture Ini Mereka Percaya Kristus Tidak Turun Sungguh Sungguh Ke Bumi Melainkan Hanya Sampai Di Awan Awan Kemudian Terjadilah Kebangkitan Orang Percaya Dan Orang Orang Yang Masih Hidup Itu Diangkat Dimuliakan Di Rapture Bers Bersama Bersama Dengan Kristus Di Atas Awan Awan Selama Tujuh Tahun Lamanya Ada Pesta Anak Domba Nah Ini Tujuh Tahun Tadi Di Atas Awan Awan Tujuh Tahun Pesta Anak Domba Dan Selama Itu Di bumi akan terjadi Penderitaan yang luar biasa Jadi saudara Apa yang terjadi di bumi Selama 7 tahun Ketika mereka Lagi pesta di atas awan Nah sebelum menjelaskan ini Saya akan Menunjukkan kepada saudara Sebuah video klip Perhatikan detailnya ya Ini Perhatikan Yang saya tunjuk ini perhatikan semua Ya Ya sudah ya Kita bukan nonton film Nah saudara itulah Rapture Jadi kalau saudara bingung Rapture itu apa sih pak Itulah rapture Pengangkatan Jadi pada waktu Yesus datang pertama kali Dia tidak menginjakkan kakinya Di bumi sampai di awan-awan Tapi dia mengangkat Orang-orang pilihannya Untuk diajak pesta Di atas langit Di awan-awan Bukan di surga Di rumah bapak Bukan Tetapi di awan-awan Sehingga saudara Dispensasionalism Bisa digambarkan seperti ini Apa yang terjadi Ketika orang percaya Dan Kristus itu Pesta di Langit Tujuh tahun lamanya Tadi berdasarkan kitab Daniel Dikatakan Ada tiga setengah masa Ya kan Berarti menurut Mereka Tujuh tahun Pesta itu Di bumi itu Akan terjadi Berbagai Penderitaan Berbagai Tribulation Sehingga Dari kitab Daniel itu Mereka membagi Tujuh tahun itu Menjadi dua Tiga setengah tahun pertama Tiga setengah tahun kedua Sekarang saya akan jelaskan ya Ini memang agak bulat Saudara Maka tadi saya katakan Ini paling ekstrim Pertama Di dalam masa Tiga tahun Tiga setengah tahun pertama Antikristus itu Membuat perjanjian Dengan bangsa Yahudi Saudara Ya antikristusnya ini Membaiki orang Yahudi Mengizinkan Baik Allah Dibangun kembali Seluruh ritual Dan kehidupan Yudaisme Dibangun Dihidupkan kembali Tetapi pada saat yang sama Itu di bumi Terjadi perang Kelaparan Dan bencana alam Dan sebagainya Tribulation Nah Berdasarkan kitab Daniel Tadi katakan Pada setengah masa kedua Ia akan menghentikan Seluruh korban bakaran Tadi Daniel ngomong itu Maka Dispensasionalism Mentafsirkan Orang ini Atau antikristus ini Pada setiga setengah masa kedua Berubah pikiran Justru sekarang Dia yang ingin disembah Sebagai Allah Ya Dia membatalkan Perjanjiannya Dengan orang Yahudi Dia sekarang Men-stop Persembahan Korban dan sebagainya Dia ingin disembah Sebagai Allah Ya Ini yang tadi Dari kitab Daniel Dan di dalam masa tiga setengah Tahun kedua ini Ini yang terjadi dengan The Great Tribulation Masa sengsara hebat Di bumi Penganiayaan hebat Oleh antikristus itu Dan di dalam masa ini pula Banyak orang Israel Orang Yahudi Dan orang-orang non-Yahudi Akan bertobat Saudara sekalian Sekarang saudara Harus mengerti Kenapa kok disebut dengan Pandangan ini disebut dengan Pre-tribulational Ya itu adalah Karena mereka itu Tidak percaya Gereja akan mengalami Penganiayaan Ya pada saat terjadi The Great Tribulation ini Orang percaya dan gereja Kan ada di langit Sudah sedang Mesta makan-makan Sama Tuhan Mereka sama sekali Diluputkan Dari bencana Diluputkan Dari penganiayaan Ya Nah itu Itulah disebut Pandangannya Pre-tribulational Jadi Pre itu kan artinya sebelum Sebelum penganiayaan itu terjadi Kita sudah diangkat Bersama dengan Tuhan Saudara inilah tahap pertama Yang disebut dengan Rapture Kemudian Pada akhir Tujuh tahun itu Pesta itu sudah selesai Barulah Tuhan datang Yang kedua kali Tahap kedua Disebut dengan Revelation Nah Apa yang terjadi sekarang Pada tahap pertama Tuhan Yesus itu Biasa disebut Datang Datang dengan For his saints Tuhan Yesus itu datang Untuk menjemput Orang-orang kudusnya Yang tadi diajak pesta Tujuh tahun Maka mereka mengatakan Tahap kedua ini Tuhan Yesus datang With his saints Dengan orang-orang kudusnya Dengan Orang yang Tadi diangkat Rapture Sekarang baru turun ke bumi Betul-betul ke bumi Ya Untuk apa Untuk mendirikan Kerajaan seribu tahun Sebelumnya Dia akan berperang Melawan antikristus Yang tadi muncul Dikalahkan antikristus Di dalam perang Armageddon Dan kemudian Mendirikan Kerajaan seribu tahun Milenium Dengan ibu kotanya Di Jerusalem Nah Inilah saudara Secara singkat ya Skema Pemikiran Pre-tribu Nasional Dispensationalism Membagi kedatangan Kristus Selama Menjadi dua tahap Dan diantara dua tahap itu Inilah yang terjadi Ada rapture Ada revelation Saudara Kalau digambarkan Secara skema Inilah skema Pandangan Pre-tribu Nasional Pre-millennialism Atau Dispensationalism Ini zaman gereja Ya Sekarang ini kita zaman gereja Lalu kristus Datang nih Menjemput orang Pilihannya Tapi gak dibawa Kemana-mana Tapi justru dia Awan-awan Selama tujuh tahun Ada jarak tujuh tahun Setelah akhir tujuh tahun Baru kristus Turun kembali Dengan orang-orang Yang tadi Pesta itu Yang di rapture itu Lalu mendirikan Kerajaan seribu tahun Dan selama Kerajaan seribu tahun ini Bumi aman Dan seterusnya Kemudian Pada akhir seribu tahun ini Terjadi kebangkitan yang kedua Kebangkitan orang-orang Yang bukan percaya Terjadi penghakiman Lalu ada langit dan bumi yang baru Lalu kita baru masuk di dalam kekekalan Ya Ini skema Pemikiran dari pandangan Dispensationalism Dengan ciri khasnya Ada jarak tujuh tahun Antara kedatangan dan pertama Ya Jadi saudara Di dalam pandangan Dispensationalism ini Sesuai namanya adalah Gereja Dilepaskan dari Sengsara besar Gereja tidak ikut teraniaya Karena sedang pesta Di atas langit Kenapa? Nah Norman Gessler memberikan Beberapa alasan Saudara Pertama Karena Tuhan itu Membedakan Israel Dengan gereja Penganiayaan itu Hanya terjadi di dalam masa yang sudah lampau Ditujukan kepada bangsa Israel Sekarang kita ini gereja Maka apa yang terjadi dengan Israel Itu tidak berlaku bagi gereja Tuhan Nah saudara Argumentasi ini tentu saja Berbeda dengan pandangan di dalam teologi reform Reform selalu melihat Gereja itu bukan muncul di dalam perjanjian baru saudara Tapi gereja itu sudah ada sejak perjanjian lama Bangsa Israel itu adalah umat Allah Itulah gereja Ya Nanti baru Diresmikan di dalam pentakosta Perjanjian baru Menjadi gereja yang sekarang ini Di dalam perjanjian baru Tetapi esensinya sama Gereja itu adalah orang yang dipanggil oleh Allah Keluar dari dunia Menjadi umat Allah Baik Israel Maupun kita Israel rohani Jadi ini satu alasan yang tidak tepat Kalau membedakan Israel dan gereja Kedua Kenapa kok gereja diloloskan dari penganiayaan Mereka berpikir Tuhan tidak pernah memakai orang jahat Untuk menghakimi orang benar Kalau tadi kan Ya orang jahatnya adalah anti-Kristus Masa gereja kok dianiaya oleh anti-Kristus Menurut kaum dispensasionalis Tidak ada ceritanya di dalam Alkitab Orang jahat Menghakimi orang benar Saudara Ini juga argumentasi yang keliru Saudara Di dalam perjanjian lama Itu berulang kali Allah memakai bangsa-bangsa Yang jahat Untuk menghakimi Israel Tuhan memakai Babel Tuhan memakai Asyur Untuk menghajar bangsanya sendiri Bangsa Israel Untuk mendidik bangsa Israel Jadi jangan berpikir ya Tuhan tidak bisa pakai orang jahat Untuk menghakimi orang benar Itu terulang terus di dalam PL Ini argumentasi yang juga lemah Argumentasi yang keliru Ketiga Mereka mengatakan Kenapa kok kita tidak Ikut dianiaya Tidak mengalami Masa sengsara besar Sebab Murka kita Sudah ditanggung Murka Allah Sudah ditanggung oleh Kristus Ya Saudara Memang Murka Allah Kepada kita Sudah ditanggung Kristus Ini tapi di dalam konteks Dosa Bukan di dalam konteks Penganiayaan Jadi ini dua hal berbeda Saudara Ketika Allah Ketika murka Allah Sudah ditanggung oleh Kristus Di atas kayu salib Bagi kita Bukan berarti Allah Tidak bisa Menghajar Umatnya Ya Berulang kali Di dalam Alkitab Ini terjadi Jadi Menurut saya Saudara Alasan Kaum Dispensasionalism Untuk mengatakan Gereja Tidak ikut Dianiaya Ini Tidak kuat Sama sekali Argumentasinya Sangat lemah Sekali Maka sekarang Saya akan mengajak Saudara Pada bagian terakhir ini Untuk Memberikan sedikit Kritik dan pandangan Bagaimana Pandangan Reform Melihat Kedatangan Kristus Yang kedua kali Pertama Saudara Reform Tidak percaya Adanya rapture Seperti ajaran Dispensasionalis Tadi Yang tadi Diangkat Tinggal bajunya Ilang semua Lalu ada orang Masih tertinggal Di dunia Lalu ada pesta 7 tahun Di langit Dan sebagainya Reform Tidak percaya Ajaran Seperti ini Saudara Ajaran John Nelson Darby Dispensasionalism Tentang rapture Itu diambil Dari 1 Thessalonica 4 Ini Saudara Sebab pada Waktu Tanda Diberi Pada Waktu Penghulu Malaikat Berseru Dan Sangka Kala Allah Berbunyi Maka Tuhan Sendiri Akan Turun Dari Surga Dan Mereka Yang mati Dalam Kristus Akan Dahulu Bangkit Sesudah Itu Kita Yang masih Hidup Yang Masih Tinggal Akan Diangkat Bersama Sama Dengan Mereka Dalam Awan Menyongsong Tuhan Di Angkasa Demikianlah Kita Akan Selama Lamanya Bersama Sama Dengan Tuhan Saudara Kalau Membaca Ayat Ini Di Dalam Pikiran Saudara Sudah Ada Kerangka Dispensasionalism Maka Ayat Ini Rasanya Wih Cocok Ini Ini Betul Ajaran Rapture Dispensasionalism Mau Diangkat Katanya Jelas Sekali Tapi Saudara Lihat Paulus Ini Tidak Ngojarkan Paulus Tidak Ngomong Ajaran Rapture Seperti Pandangan Dispensasionalism Saudara Ini Bahasa Inggrisnya Diangkat Itu Memangkata Will Be Caught Up Together Ditangkap Oleh Allah Paulus Di Dalam Bagian Ini Itu Tidak Berbicara Kita Itu Diangkat Lalu Ada Yang Tertinggal Lalu Pesta 7 Tahun Dan Sebagainya Tetapi Di Dalam Ayat Ini Bahasa Inggris Yang Lain NIV Tadi ISV Juga Sama Will Be Caught Up Ditangkap LAI Menggunakan Kata Di Angkat Terserah Mau Pakai Kata Apa Tapi Ini Tidak Menunjukkan Pengajaran Rapture Seperti Ajaran Dispensasionalism Paulus Ini Bicara Tentang Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kali Ketika Tuhan Itu Datang Maka Yang Mati Di Dalam Tuhan Yang Mendahulu Kita Akan Dibangkitkan Terlebih Dahulu Lalu Kita Yang Masih Hidup Akan Diangkat Betul Diangkat Ya sudah Diangkat Selesai Saudara Tidak ada Pesta Tujuh Tahun Lalu Baru Akhir Tujuh Tahun Tuhan Datang Kedua Kali Ini Bicara Single Moment Satu Peristiwa Yang Langsung Terjadi Saat Itu Kita Memang Betul Diangkat Analisme Maka Antoni Hukma Dalam Poin Ini Menjelaskan Saudara Apa Yang Alkitab Katakan Dengan Jelas Ajarkan Di Dalam Ayat Ini Adalah Pada Waktu Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kali Semua Orang Percaya Yang Meninggal Di Dalam Kristus Akan Dibangkitkan Semua Orang Percaya Yang Masih Hidup Pada Waktu Itu Akan Dirubah Dan Dimuliakan Seperti 1 Korintus 15 Dan Kedua Orang Ini Akan Diangkat Bertemu Dengan Tuhan Di Awan Awan Ya Sudah Selesai Ya Jadi Ini Bukan Mengajarkan Nanti Ada Tujuh Tahun Pesta Dan Sebagainya Lalu Di Bumi Terjadi Bencana Alam Great Tibulation Dan Lain Lain Tidak Paulus Di 1 Korintus 15 51 Sesungguhnya Aku Menyatakan Kepadamu Suatu Rahasia Kita Tidak Akan Mati Semuanya Tetapi Kita Akan Diubah Dalam Sekejap Mata Pada Waktu Bunyi Nafiri Yang Terakhir Nafiri Berbunyi Dan Orang Orang Mati Akan Dipangkitkan Dalam Keadaan Yang Tidak Dapat Binasa Dan Kita Semua Akan Diubah Paulus Pengatakan Kita Akan Diubah Betul Sudah Kita Berikan Tubuh Kemuliaan Ketika Kita Masih Hidup Kalau Moment Bukan Ada Jedah Waktu Tujuh Tahun Dan Sebagainya Nah Satu Hal Lagi Yang Harus Kita Jawab Apakah Tuhan Yesus Sendiri Mengajarkan Rapture Ya Saudara Ada Dua Ayat Yang Merupakan Perkataan Tuhan Yesus Yang Seringkali Disalah Tafsirkan Untuk Mendukung Ajaran Rapture Seperti Pandangan Dispensasionalism Ini Saudara Matius 24 Pada Waktu Itu Kalau Ada Dua Orang Di Ladang Yang Seorang Akan Dibawa Dan Yang Lain Akan Ditinggalkan Kalau Ada Dua Orang Perempuan Yang Sedang Memutar Batu Kilangan Yang Seorang Akan Dibawa Dan Yang Lain Akan Ditinggalkan Di Dalam Lukas 17 Aku Berkata Kepadamu Pada Malam Itu Ada Dua Orang Di Atas Satu Tempat Tidur Yang Seorang Akan Dibawa Dan Yang Lain Akan Ditinggalkan Nah Sekali Lagi Kalau Di Dalam Mindset Sudah Tercetak Gambaran Rapture Seperti Dispensationalis Sudah Ini Cocok Ini Ini Betul Ini Rapture Seperti Dispensationalis Bukan Sudah Ini Bicara Apa Ini Bicara Di Dalam Beberapa Hal Penting Ada Tafsiran Yang Bersifat Negatif Ada Tafsiran Yang Bersifat Positif Saya Berikan Dulu Tafsiran Yang Bersifat Negatif Apa Artinya Diambil Ya Tadi Diangkat Diambil Saudara Warren Wilsby Di dalam Tafsirannya Mengatakan Diambil Atau Diangkat Di dalam Matius Ini Dan Juga Lukas Itu Artinya Diambil Untuk Dihakimi Saudara Ini Negatif Ya Jadi Diangkat Untuk Dihakimi Kalau Menurut Rapture Tadi Kan Diangkat Justru Untuk Hal Yang Baik Thomas Constable Juga Sama Apa Artinya Di dalam Matius Dan Lukas Ini Ada Seorang Diambil Seorang Ditinggalkan Yang Diambil Itu Dibisahkan Untuk Dihakimi Inspiration For Judgment Nah Ini Oke Sekarang Saya Berikan Arti Yang Positif Diambil Itu Artinya Saudara Donald Hegner Diambil Itu Adalah Among The Elect Jadi Orang Yang Diambil Itu Adalah Orang Yang Pilihan Allah Diambil Oleh Allah Frederick Del Brunner Juga Sama Di Dalam Ajaran Tuhan Yesus Rapture Itu Artinya Taking Away To Salvation Ya Diambil Untuk Diselamatkan Dan Seterusnya Bukan Nah Ini Bukan Seperti Pandangan Kaum Dispensasionalism Jadi Sudah Lihat Di Dalam Tafsiran Tafsiran Orang Yang Mentafsirkan Matius Dan Lukas Ini Apa Artinya Diambil Itu Bisa Berarti Dua Hal Entah Dia Diambil Untuk Dihakimi Atau Dia Diambil Untuk Diselamatkan Nah Leon Morris Di Dalam Tafsirannya Juga Sama Saudara Seseorang Diambil Untuk Mendapatkan Blessing Berkat Dari Tuhan Berarti Artinya Positif Untuk Menerima Keselamatan Dia Orang Pilihan Allah Donald Kerson Di Dalam Tafsirannya Dia Mengatakan Itu Tidak Jelas Dan Tidak Terlalu Penting Apa Artinya Diambil Mau Dihakimi Atau Diselamatkan Tidak Terlalu Penting Menurut Donald Kerson Tetapi Saudara Kesimpulan Yang Harus Kita Ambil Dari Bagian Ini Adalah Tuhan Yesus Di Dalam Matius Dan Lukas Ketika Berbicara Seorang Akan Diambil Dan Yang Lain Akan Ditinggalkan Ini Artinya Tidak Harus Dimengerti Seperti Rapture Di Dalam Pandangan Dispensasionalist Tadi Melainkan Ini Juga Bisa Berarti Pemisahan Yang Permanen Antara Believers Dan Unbelievers Pada Waktu Kedatangannya Saya Lebih Setuju Tafsiran Ini Saudara Seperti Yang Dikatakan Oleh Leon Morris Ketika Tuhan Yesus Mengatakan Di dalam Matius Dan Lukas Ini Tuhan Yesus Sedang Berbicara Tentang A Complete And Permanent Division Sesuatu Pemisahan Yang Permanen Dan Sesuatu Yang Komplit Dipisahkan Baik Itu Suami Dan Istri Sama-sama Tidur Di atas Ranjang Yang Satu Orang Percaya Yang Satu Bukan Orang Percaya Yang Satu Akan Diangkat Kembali Kepada Tuhan Pada Waktu Tuhan Datang Kedua Kali Yang Satu Ditinggal Itu Artinya Sudara Dipisahkan Pada Waktu Yesus Datang Kedua Kalinya Jadi Bukan Di Rapture Di Awan Awan Dan Lain Lain Bukan Ya Sudara Apa Si Teologi Rapture Ini Apa Yang Menjadi Keunikan Daripada Teologi Rapture Ini Ternyata Sudara Pandangan Dispensasionalism Tentang Rapture Ini Di Dalam Abad-abad Yang Lampau Tidak Pernah Dikenal Dan Jika Saya Mengatakan John Nelson Darby Lahir Tahun 1800 Dan Kira-kira Dia Mencetuskan Ini Pada Waktu Umur 30-an Sebelum Darby Lahir Tidak Pernah Dikenal Oleh Siapapun Ajaran Doktrin Rapture Ini Ini Donald Bluss Mengatakan Banyak Kaum Konservatif Mengabaikan Bahwa Pemerintahan Kristus Di atas Bumi Tujuh Masa Dispensasi Yang tadi Saya Jelaskan Dan Pre-Tribulation Rapture Tidak Ditemukan Di dalam Pemikiran Bapak-bapak Reformasi Dan Juga Tidak Ditemukan Dan Itu Pemikiran Yang Asing Bagi Kaum Puritan Dan Kaum Pietis Bagi Kaum Injili Yang Penting Itu Bukan Rapture Tetapi Second Coming Of Christ Saudara Perhatikan Kalimat Ini Doktrin Rapture Ini Baru Muncul Abad Ke 19 Sebelumnya Bapak-bapak Gereja Kaum Reformator Kaum Puritan Tidak Mengenal Apa Ini Sebut Dengan Ajaran Doktrin Rapture Ini Dengan Kata Lain Kita Menolaknya Dari Pandangan Reform Yang Kedua Kritik Kita Tanggapan Kita Saudara Tadi Kaum Dispensasionalis Mengatakan Yesus Datang Dua Kali Ada Jedah Tujuh Tahun Antara Yang Pertama Dan Kedua Tidak Ada Alkitab Tidak Pernah Mengindikasikan Yesus Datang Dua Kali Yesus Hanya Datang Satu Kali Single Lalu Selesai Pengadilan Lalu Masuk Kedalam Kekekalan Yang Percaya Masuk Ke Surga Yang Tidak Percaya Dibuang Ke Neraka Selesai Tidak Ruwet Seperti Pandangan Kaum Dispensasionalis Yesus Naik Turun Naik Turun Kebangkitan Terjadi Satu Kali Lalu Dua Kali Macem Macem Ruwet Minta Ampun Tidak Ada Alkitab Menyatakan Hanya Satu Single Moment Sekarang Saya akan Menjelaskan Satu Ayat Dimana Kaum Dispensasionalis Ini Keliru Saudara Tadi Kaum Dispensasionalis Mengajarkan Pada Waktu Yesus Datang Pertama Kali Dia Datang Sendirian Untuk Menjemput Umatnya Ini For His Saints Lalu Pesta 7 Tahun Lamanya Di Atas Langit Yesus Datang Sendirian Ini Keliru Saudara Alkitab Justru Ngomong Seperti Ini 1 Thessalonica 13 Kiranya Dia Menguatkan Hatimu Supaya Tak Bercacat Dan Kudus Di hadapan Allah Dan Bapak Kita Pada Waktu Kedatangan Yesus Tuhan Kita Dengan Semua Orang Kudus Jadi Yesus Itu Datang Bukan Sendirian Dia Datang Dengan Semua Orang Yang Sudah Meninggal Di Dalam Tuhan Untuk Menjemput Kita Yang Masih Hidup Jadi Saudara Antony Hukma Mengatakan Bahwa Ide Atau Pemikiran Bertemu Allah Di Udara Dan Kita Akan Bersama Sama Dengan Dia 7 Tahun Dan Kemudian 1000 Tahun Dan Seterusnya Adalah Pure Inference Inference And Nothing More Adalah Murni Kayalan Dan Tidak Lebih Dari Itu Ini Tidak Ada Sudah Ajan Seperti Ini 1 Thessalonica 4 11 Karena Jikalau Kita Percaya Bahwa Yesus Telah Mati Dan Bangkit Maka Kita Percaya Juga Bahwa Mereka Yang Meninggal Dalam Yesus Akan Dikumpulkan Allah Bersama Sama Dengan Dia Saudara Alkitab Bahasa Inggris Sedikit Berbeda Dengan Indonesia Bahasa Inggris Versi ESV Mengatakan God Will Bring With Him Those Who Have Fallen Asleep Allah Akan Membawa Dengan Dia Dengan Kristus Orang Orang Yang Telah Mati Jadi Saudara Di dalam 1 Thessalonica 4 Ayat 14 Ini Ayat Ini Bukan Mengajarkan Yesus Datang Sendirian Lalu Menjemput Umatnya For His Saints Tadi Tapi Justru 1 Thessalonica 4 Ayat 14 Ini Mengatakan Yesus Datang Bersama Dengan Umat Percaya Ini Tafsiran Dari Grant Osborne Cukup Panjang Perhatikan Garis bawah Implikasinya Adalah Bahwa The dead Saints Orang-orang Kudus Yang Telah Meninggal Are With Jesus In Heaven Bersama-sama Dengan Yesus Di Surga And Are Brought Not From The grave Bukan Bukan Diambil Dari Kuburan But From Heaven Dengan Mengatakan Ini Paulus Dengan Jelas Berbicara Bahwa Di dalam Kedatangannya Parusia Mereka Akan Datang Dengan Kristus Untuk Bertemu Dengan Mereka Yang Masih Hidup Saudara Ngerti Maksudnya Jadi Pada Yesus Datang Kedua Kali Yesus Bukan Datang Sendirian Tapi Dia Akan Datang Dengan Umatnya Yang Sudah Meninggal Mendahului Kita Untuk Menjemput Kita Yang Masih Hidup 1 Thessalonica 4 Ayat 14 Ini Bertentangan Sekali Dengan Ajaran Dispensasionalism Yesus Datang Sendirian Menjemput Umatnya Ketiga Saudara Mengenai Tribulation Alkitab Justru Menunjukkan Gereja Akan Melewati Great Tribulation Ya Pandangan Dispensasionalism Ini kan Pele Enaknya Sendiri Gereja Tidak Mau Dianiaya Tapi Diangkat Oleh Tuhan Pesta 7 Tahun Di Langit Lalu Di Bumi Terjadi Penganiayaan Ya Terserah Pokoknya Saya Aman Pesta Porah Di Langit Alkitab Ngomong Yang Sebaliknya Gereja Akan Melewati Masa Sengsara Yang Hebat 2 Thessalonica 1 Ayat 6 7 Sebab Memang Adil Bagi Allah Untuk Membalaskan Penindasan Kepada Mereka Yang Menindas Kamu Dan Untuk Memberikan Kelegaan Kepada Kamu Yang Ditindas Dan Juga Kepada Kami Pada Waktu Tuhan Yesus Dari Dalam Sorga Menyatakan Dirinya Bersama Sama Dengan Malaikat Malaikat Dalam Kuasanya Di Dalam Api Yang Bernyala Tuhan Ngomong Tuhan Akan Membalaskan Mereka Yang Menindas Kamu Berarti Kita Ditindas Gereja Akan Mengalami Tribulation Kok Enak Gereja Akan Lolos Tuhan Yesus Sendiri Tadi Ngomong Pada Masa Itu Akan Terjadi Siksaan Yang Dasyat Belum Pernah Terjadi Sejak Awal Dunia Sampai Sekarang Dan Tidak Akan Terjadi Lagi Gereja Akan Mengalami Masa Sengsara Besar Dan Ini Dibuktikan Dalam Penglihatan Yohanes Di Dalam Kerajaan Surga Di Pulau Patmos Wahyu 7 Ayat 14 Maka Kataku Kepadanya Tuan Ku Tuan Mengetahuinya Lalu Ia Berkata Kepadaku Mereka Ini Adalah Orang Orang Yang Keluar Dari Kesusahan Yang Besar Dan Mereka Telah Mencuci Juba Mereka Dan Membuatnya Putih Di Dalam Darah Anak Domba Orang Orang Kau Martir Yang Keluar Dari Kesusahan Besar Yang Mengalami Penganiayaan Sekarang Bersama Dengan Tuhan Lah kok Enak Dispensasionalism Ngomong Gereja Diangkat Pesta Pora Di Langit Tidak Mengalami Penganiayaan Alkitab Berulang Kali Menunjukkan Ayat Gereja Harus Mengalami Penganiayaan Justru Itulah Pemurnian Iman Tuhan Akan Memisahkan Mana Kambing Mana Domba Saudara Loren Bettner Di dalam Bukunya Millennium Mengatakan Kalimat Menarik Dia Mengatakan Tetapi Dimana Kita Bisa Bertanya Di dalam Alkitab Untuk Mendukung Pandangan Ini Maksudnya Pandangannya Kaum Dispensasionalism Penderitaan Dan Penganiayaan Itu Bukan Hal Yang Baru Bagi Umat Allah Itu Harus Diingat Bahwa Bagi Orang Kristen Penganiayaan Ini Bukanlah Penghukuman Tetapi Adalah Pemurnian Didesain Oleh Allah Bagi Untuk Pertumbuhan Akan Anugerah Allah Ya Jadi Bukan Hal Yang Baru Saudara Penganiayaan Bagi Kereja Tuhan Kenapa Kok Kita Harus Melarikan Diri Maka Saudara Saya Mengakhiri Materi Kita Ini Dengan Satu Kesimpulan Tentang Rapture And Tribulation Saya Harus Mengatakan Bahwa Ajaran Pre-Tribulation Dispensationalism Yang Mengajarkan Tentang Rapture Tentang Tribulation Ini Tidak Memiliki Dasar Ayat Yang Kuat Saudara Tidak Ada Yesus Datang Naik Turun Lalu Bangkit Pertama Bangkit Kedua Macem-macem Yang Sangat Rumit Sekali Yesus Datang Satu Kali Kebangkitan Cuma Terjadi Sekali Penghakiman Satu Kali Setelah itu Akan Memisahkan Kambing Dan Domba Jadi Dari Mana Ini Karena Ini Didasarkan Kepada Satu Tafsiran Yang Bersifat Literal Terhadap Angka-angka Yang Ada Di Dalam Kitab Daniel Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Dan Kitab Wahyu Yang Penuh Dengan Simbol Jadi Sudara Kitab Wahyu Kitab Daniel Ini Kitab Apokaliptik Kitab Yang Tidak Gampang Untuk Ditafsirkan Banyak Simbol Angka-angka Warna-warna Macem-macem Yang Kalau Kita Tidak Hati-hati Bisa Keliru Sudara Ajaran Ini Juga Tidak Dikenal Bapak Gereja Reformator Kaum Puritan Dan Semua Tidak Mengenal Ajaran Ini Masa Mereka Ini Goblok Sampai Tidak Bisa Mengerti Kalau Ajaran Ini Ada Kok Bisa Tidak Tahu Begitu Jadi Sudara Inilah Materi Kita Hari Ini Sudara Bahwa Di Dalam Kita Membicarakan Kedatangan Kristus Kedua Kali Inilah Posisi Kita Inilah Pandangan Kita Saya Sampai Disini Sekarang Kita Boleh Masuk Di Dalam